Konversi penjualan hewan kurban rendah di tengah pandemi COVID-19 Permintaan hewan kurban tahun ini mengalami penurunan drastis dibanding tahun sebelumnya. Menjelang hamin satu hari raya Idul Adha, pekan harga kambing melonjak naik hingga 30 persen, sekitar 4 sampai 8 juta rupiah per ekor. Tentunya pembeli hewan kurban tahun ini mesti mengeluarkan uang lebih, sementara kondisi perekonomian belum sepenuhnya pulih. Ya terkait dengan banyak hari raya kurban tahun ini, kami sebagai peternak di sini merasakan sekali dampak dari COVID-19. Penurunan dari jumlah konsumen atau pembeli jauh menurun. Kalau di tahun sebelumnya kita bisa menguarin sampai 30 ekor. Kurang lebih untuk tahun ini mungkin karena pet COVID-19 juga ya, jadi peningkatan untuk harga sekitar kurang lebih 30 persen. Beberapa penjual memanfaatkan media sosial sebagai ajang promosi hewan kurbannya. Selain itu, untuk meningkatkan minat pembeli, penjual hewan kurban melayani pesan antar langsung ke rumah pembeli yang memesan melalui media sosial. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sanil melaporkan.